Pemerintah Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat tak ingin konflik antara Rusia dan Ukraina berakhir. Hal itu terlihat dari aksi Amerika Serikat yang terus mengajak negara barat ikut terlibat dalam perang. Bahkan sejumlah negara barat membantu memberikan bantuan senjata kepada Ukraina. Tudingan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov pada Senin 25 April. Yang menyebutkan bahwa segala cara dilakukan Amerika Serikat agar konflik terus berjalan. Bahkan pengiriman senjata skala besar dilakukan. Antonov mengatakan bahwa Amerika Serikat kini juga mengajak negara barat untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat di arena global. AS juga terus mengungkit bagaimana konflik di Ukraina adalah sebuah ancaman nyata bagi Amerika. Rusia mengklaim cara itu dilakukan agar masalah domestik mulai dari politik hingga ekonomi di sorot publik. Ia pun mengaku Rusia tetap bertahan dengan hal itu. Menurutnya tujuan operasi militer spesial yang dilakukan oleh Rusia bukanlah untuk memusuhi Ukraina. Namun pihaknya ingin melindungi rakyat di Republik Donetsk dan juga Lugansk. Rusia juga ingin menghilangkan ancaman dari Ukraina melalui demilitarisasi dan denazifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!